Pada pertandingan final atlet Hoki Lahat berhasil menang dari final Putra lawan Ogan Ilir. Kemenangan itu membuat Lahat berhasil mengumpulkan dua mendali emas dari cabong Hoki. Cabong olahraga Hoki Lahat pada pertandingan final Putra berhasil menang dari Ogan Ilir. Dikatakan Ahmad Subardi ketua cabong Hoki Lahat. Dari kemenangan itu Hoki Lahat berhasil mengumpulkan dua mendali emas. Sebelumnya tim Lahat menang pada Hoki Mix dan Putra dan sisa satu pertandingan lagi. Sebagai tuan rumah Hoki Lahat menargetkan mendapatkan tiga mendali emas dan memberikan yang terbaik bagi Lahat. Kita sudah memperoleh dua mendali emas ya pada sore hari ini untuk melawan beberapa cabong-cabong yang kabupaten lain. Dan kita, perjuangan kita yang lalu mulaiin. Masih ada indur. Masih ada indur. Putra dan potri. Kita akan membuat lebih banyak. Tak mau berlebihan, Subardi mengaku akan terus mengevaluasi pasukannya yang memang sudah digadang-gadang menguasai pertandingan sejak lama. Bardi mengaku perolehan saat ini akan terus ditingkatkan sehingga tim Hoki Lahat mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dari Lahat, Balaputra, Ainus menaporkan.